Aparatur sipil negara dididik untuk senantiasa siap menjalankan tugas kapanpun dan dimanapun diamanahkan oleh pimpinan. Oleh karena itu, setiap pergantian atau penempatan pada jabatan baru harus dianggap sebagai estafet yang hendaknya harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Penegasan tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP, atas nama Gubernur Aceh. Dalam sembutannya, sejenak melantik pejabat eselon 3 dan 4 di jajaran pemerintah Aceh, di Aula Badan Kepegawaian Aceh, Senin 14 Juni 2021. Dalam sembutannya, Iskandar juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk sesegera mungkin menyusun buku kerja serta mempelajari sejumlah program dan kerangka kerja yang telah disusun oleh pejabat sebelumnya. Agar program pembangunan yang telah dirancang bisa segera dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Sejumlah pejabat yang dilantik hari ini adalah Ramzi, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Surya Dijaya, Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh. Sudirman, Kepala Bidang Anggaran Aceh pada BPKA. Edi Nur, Kepala Bidang Perbenihan Produksi dan Perlindungan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Selanjutnya, Hussaini, Kepala Bagian Pembinaan Sumber Daya Pertanian dan Lingkungan Hidup pada Biro Ekonomi Sekretariat daerah Aceh. Muhadirman, Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Teh Azinal Zahri, Kepala Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh. M. Syaputra Azwar, Kepala Bidang Penunjung Medis pada Rumah Sakit Jiwa Aceh. Zubir Syaputra, Kepala UPTD Mekanisasi Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Muhammad Rizal, Kepala UPTD Wilayah Satu Banda Aceh pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Zufri, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Romien Syah, Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh. Zulkifli, Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi Bagian Hukum Hubungan Masyarakat dan Publikasi Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh. Mas Fira, Kepala Subbagian Hukum-Bagian Hukum Hubungan Masyarakat dan Publikasi Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh. Faisal, Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh. Terima kasih telah menonton!